Halo Cecero Mad Kitchen, mau masak nasi bakar semur daging sapi? Kita bikin toppingnya dulu, ada setengah kilogram daging sapi. Ini daging sapinya sudah saya presto setengah jam, udah dingin. Daging sapinya kita suir-suir aja, biar nanti makan nasi bakarnya lebih gampang kalau dagingnya disuir. Daging udah disuir, sisihkan. Bumbu yang mau dihaluskan, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih. Kemiri yang udah disangrai, 5 butir, 2 cm lengkuas, 3 cm jahe. Ini semua bumbu yang mau kita haluskan, boleh juga kalian haluskan dengan cara diulek. Saya potong-potong dulu, terus kita masukkan bumbunya ke dalam grinder, tambahkan sedikit air, lalu kita haluskan. Bumbu sudah halus, seperti ini, sisihkan. Rempah keringnya ada 2 cm pala, 1 senok makan lada putih butiran, dan 1 senok makan ketumbar butiran. Ini kita haluskan dulu sampai jadi bubuk. Rempah kering yang bubuknya sudah jadi, ini pala, lada, dan ketumbar ya. Untuk rempah utuhnya, ada kayu manis 7 cm, 1 buah bunga lawang atau peka, dan 7 buah cengkeh. Harus pakai rempah-rempah utuh juga ya. Biar semur dagingnya makin enak, kita tambahkan 1 buah bawang bombay. Kita iris kasar aja bawang bombay. Ini 2 buah tomat, kita potong-potong tomat merah. 1 batang serai udah digeprek. 2 lembar daun salam. 4 lembar daun jeruk, biar harum ya. Pakai bahan-bahan aromatik. Dan ini cabai rawit merah utuh. Panaskan minyak goreng. Tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Kalau bumbunya udah harum, kita masukkan rempah kering yang sudah jadi bubuk. Ini ada pala, lada, dan ketumbar. Lalu kita masukkan juga rempah utuhnya, kayu manis, bunga lawang atau peka, cengkeh, serai, daun salam, daun jeruknya. Saya sobek-sobek dulu. Kita tumis lagi sampai bumbunya benar-benar mateng. Setelah bumbunya sudah kecoklatan, masukkan tomat yang udah dipotong-potong. Masukkan juga daging sapi yang sudah dipresto dan udah disuir-suwir. Tambahkan air rebusan daging sapi 300 ml. Ini dari air rebusan daging sapi ya. Garamnya setengah sendok makan. Gula pasir 1 sendok makan. Kecap manisnya sekitar 5 sendok makan. Bebas mau pakai kecap manis merek apa. Pakai kecap manis agak banyak karena ini semur. 1 sendok teh kaldu sapi bubuk. Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romade Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari, sampai dengan masakan internasional. Masukkan cabai rawit. Kita masak dulu cabai rawitnya bareng daging. Tambahkan bawang bombay yang udah dipotong-potong. Jadi masukkan bawang bombaynya belakangan aja biar dia gak hancur. Masak sampai bawang bombay layu. Dan airnya sudah menyusut, matikan apinya. Taburi dengan bawang merah goreng. Semur dagingnya sudah jadi, sisihkan. Saya mau masak nasi menggunakan Sekai Rice Cooker CMW515. Rice Cooker Sekai ini food grade bebas PFOE, 3D heating element, tahan 48 jam, dan low watt. Kapasitasnya juga cukup besar, 1,8 liter. Yang lebih hebat lagi, Rice Cooker Sekai ini garansi elemen pemanasnya itu 5 tahun. Garansi resminya 1 tahun. Free service-nya juga seumur hidup. Dilengkapi dengan sarangan pengukus, jadi bisa buat pengukus-ngukus ya. Terus ada cup-nya, ada sendok nasinya juga. Pen-nya ini terbuat dari material berkualitas dan anti lengket. Setengah kilogram beras sudah dicuci, kita masukkan ke dalam Sekai Rice Cooker. Dan saya mau memasaknya itu pakai air rebusan daging sapi. Ini air rebusan daging sapi dari daging sapi yang kita preso tadi ya. Ada 700 ml atau sesuaikan aja dengan jenis berasnya masing-masing. Ini saya masukin 700 ml air kaldu daging sapi, biar rasanya gurih ya nasinya. Lalu saya tambahkan garam 1 sendok teh. Aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Lalu kita tutup dan kita masak di dalam Sekai Rice Cooker CMW 515. Kita pencet tombol cook-nya sampai dengan lampu cook-nya itu menyala. Kalau tombol worm-nya udah nyala, berarti udah mateng. Kita buka penutupnya, aduk-aduk dulu. Ini nasinya kelihatan banget pulen ya, karena dimasak menggunakan Rice Cooker Sekai. Setelah diaduk-aduk, ditutup lagi selama 15 menit biar matengnya lebih tanak. Setelah itu kita buka lagi. Nasi bisa langsung kita konsumsi, dan ini tahan hingga 48 jam menggunakan Rice Cooker Sekai. Nggak cepat basi. Siapkan 2 lembar daun pisang. Daun pisangnya udah saya layukan di atas kompor dan sudah dibersihkan juga. Kita bentuk seperti ini. Kalian ikuti aja tutorial yang ada di video. Taruh cabai, lalu daging sapinya. Semur daging sapi ya. Bebas mau porsinya sebanyak apa. Lalu kita masukkan nasi putih yang sudah dimasak di Rice Cooker Sekai. Dipadat-padatkan seperti ini. Dan kita bentuk, bentuknya itu bentuk piramida. Kalian ikuti aja cara yang ada di video. Setelah itu bagian bawahnya kita semat menggunakan lidi. Lidinya harus besar, panjang, dan kuat ya. Biar nggak gampang lepas. Kita selesaikan ya membentuk nasi bakarnya. Aromanya ini udah luar biasa. Enak banget. Nasinya pulen. Nggak gampang basi. Kita bungkus sampai semuanya habis. Sudah dibungkus semua. Hasilnya jadi delapan besar-besar. Langsung aja kita bakar menggunakan grill pan. Dibakar dibolak-balik. Sampai ada aroma asapnya. Biar sedap ya. Biar harum. Saya pakai api besar aja. Kalau sudah ada aroma bakarannya, sudah kelihatan gosong-gosong, kita angkat. Saya udah nggak sabar pengen cobain nasi bakar semur daging sapi. Kita ambil ya. Satu aja udah cukup ini karena porsinya lumayan besar. Tuh lihat bentuknya cantik banget. Ini kalau dijual bakalan antri-antri yang beli. Karena nasi bakar dengan topping semur daging sapi itu nggak banyak yang jual ya. Spesial banget pokoknya. Kita buka bungkusnya. Tuh cantik dari penampilannya. Udah kelihatan enak banget. Nasi bakar semur daging sapi udah siap untuk disajikan. Buat teman-teman yang pengen beli Sekai Rice Cooker CMW 515. Bisa kalian langsung check out aja. Klik link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Kita cobain nasi bakar semur daging sapi. Aromanya tuh berempah, berkecap. Ini kita cobain dulu. Yang enak tuh. Nasinya, nasinya itu bener-bener pulen, kenyal, empuk. Mungkin karena dimasaknya di Sekai Rice Cooker ya. Terus daging sapinya juga empuk, berempah, nggak terlalu manis. Pake cabenya dimakan itu bikin tambah enak. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.